Intro Masih bersama saya Felix Yadidati di Kompas Sorong Saudara manajer PLN area Sorong mengatakan Pemadaman berencana akan berlangsung hingga awal April mendatang Hal ini dilakukan mengingat masih banyak perbaikan mesin di beberapa lokasi Intro Pemadaman terencana yang dilakukan PLN PLN area Sorong beberapa hari belakangan ini dikarenakan adanya Pengerjaan perbaikan mesin dan pergantian kabel telanjang di beberapa titik di kota Sorong Sehingga diharuskan adanya pemadaman Manajer PLN area Sorong Albert Safaria mengatakan PLN area Sorong sedang berusaha melakukan pemeliharaan hingga awal April Mengingat banyak agenda pada bulan tersebut Seperti pelaksanaan ujian nasional dan menghadapi hari raya besar keagamaan Agar lebih maksimal dan tidak mengganggu kegiatan tersebut Maka dilakukan pemadaman dari sekarang Karena memang itu seolah-olah dunia sampainya klasik ya Tetapi pasokan tenaga listrik itu Ada dua hal yang menikuti ya Yang pertama dari sisi ketidakcukupan supply Kalau memang tidak cukup kan dia harus diatur Apa pendistribusiannya Tetapi ketika dia cukup Ada hal yang bisa mengganggu supply Nah dan terus melakukan perbaikan Jadi semoga masyarakat memaklumi kondisi seperti ini Kami tidak mendiamkan gangguan yang ada Teman-teman teknik tetap bekerja di lapangan Mau siang, malam, hujan Diharapkan masyarakat lebih bersabar ketika terjadi pemadaman Mengingat beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu dekat Lora Batleyeri, KompasTV, Sorong, Papua Barat